Bang Haji pun Romai Rama kan bilang Keramat yang paling ampuh kan ya Ibu kan gitu kan Lagu keramat Ingat yang Iwan Fales itu Yang mana? Ribuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang ada di rumah Pemirsa nikmatnya sedekat terutama Insya Allah banyak berkat Insya Allah banyak berkat Oke Mi Pernah gak sih Kumi tuh dapet challenge Dapet tantangan dari papa mama? Pastinya adalah Cuman yang aku ingat itu Kita suka baca buku kan Nah jangan cuman jadi penikmat Tapi kita juga harus buat buku gitu Dan Alhamdulillah Insya Allah Bukunya bakal terbit di bulan November Jadi ini sekalian promosi ceritanya Iya jadi emang Papa mama tuh suka challenge kita ya Supaya jadi orang tuh harus berbuat sesuatu Harus berkarya Harus ada sesuatu lah Ada something lah pokoknya Tapi sambil nuangin bisa ke alas Seperti itu Oke 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 Pemirsa Masya Allah nih kita kembali lagi ya Masih di episode nikmatnya sedekat yang lain Dan tentunya tiap hari ada aja bintang tamu yang bisa kita ambil pelajaran dan juga hikrinya Kita akan kenalan nih Insya Allah sama bintang tamu kita ya Mi ya Kalau gitu duluan ya Ntar nyusul ya Oke Oke kita ke papa dulu Assalamualaikum Pak Tuh gadis-gadis nih Masya Allah Assalamualaikum Sekarang melayani papanya Besok melayani suaminya Aduh Kayaknya mah gak boleh secepat itu sih Ini saya kenalin dulu bintang tamu kita namanya Haji Adel atau Haji Irvan Ntar kita pengen tau loh kok ceritanya Haji Irvan jadi Haji Adel bagaimana ceritanya Oke Pemirsa tamu kita ini anak tenabang Kampung aneh juga tenabang Jadi kampung kita ada dua nih Nah di jembatan lima kota tuh Kemudian sama tenabang Di tenabang tuh Masjid Al-Makmur tuh Nah Alhamdulillah Dan kita akan belajar banyak dari beliau bagaimana Beliau diajarin soal sedekah sama ibunya Kemudian diajarin impian-impian yang gede banget Misalkan jangan kuliah kalau gak negeri Terus kemudian belajar juga enterprise Entrepreneur dari ibu unda beliau Karena ibu beliau ini tukang gado-gado Jadi aslinya Pemirsa ya Kang Adel ya Kak Wirda Kak Kumi aslinya Sebenernya Indonesia itu udah berjiwa entrepreneur loh Ini soal size aja Soal size gitu loh Dia udah dagang bubur kan Nah tinggal diajarin bagaimana dia buka seribu cabang Bubur gitu Nah dia udah dagang ketoprak Nah tinggal diajarin di challenge bagaimana kemudian bisa buka ketoprak di 100 kota di 100 tempat Outlet Nah Kang Adel ini juga kita akan belajar dari beliau bagaimana Beliau pernah kerja juga loh di perusahaan asing Oh Ya sebagai mesin Sebagai mesin Sebelum akhirnya kemudian membangun usaha kontraktor Langsung Kang Adel Apa yang bisa dibagi sama pemirsa Jadi gini Sering temen nanya gitu ya Apa sih rahasia Sehingga ya bukan maksudnya sombong saatnya hanya berbagi Kenapa bisa sampai seperti sekarang Saya bilang Hanya dua kok kuncinya Mulia kan ibu lah terutama orang tua ibu Mulia kan ibu Mulia kan ibu Karena kan Bang Haji pun Romai Rama kan bilang Keramat yang paling ampuh kan ya ibu Keramat Lagu keramat Ingat yang Iwan Fales itu Yang mana Ribuan puluh Nah itu ibu juga judulnya Jalan yang kau tempuh Lewat diri tangan Untuk aku Anakmu Tapi yang keramat keren itu Kenapa ya yang keramat ya Iya pokoknya kan Jangan nyebah gunung kuburan ya ibu lah kan Intinya gitu lagunya Kemana-mana kita cari barokah Padahal di rumah sendiri ada ibu Aina gitu ibu Emang kan memang Di saat ibu sudah ridok Sudah ikhlas loh Kita minum air susunya Dikandungannya Di saat diri Iklan doanya kan Mustajab tembus ke langit Itu jadi gitu Mustajab tembus ke langit Itu ya kan Jadi Itu Jadi dasarnya kan Waktu kecil itu kan Ibu tulang tunggung Jadi pas aneh usia Berapa bulan dilahirin Ibu tuh dagang Sampai 22 tahun Sampai saya kuliah gitu kan Jadi 22 tahun dagang Ibu dagang gitu Jadi Melihat itu Saya juga Satu Poin saya bilang Saya harus nurut Apapun kata ibu Saya ikutin Allah Sampai jodoh pun dipilih ibu Tad Oh iya Wah Bener Jodoh dipilih ibu Karena bilang Kalau ibu dari itu Yaudah lah Nikah pasti langgang Jalan rejeki Pasti itu sih Jadi sekarang ini jodoh Pilih ibu Iya Dan sekarang lagi Masanya beliau nih Karena Indonesia lagi Banyak membangun Kemudian Sentra-sentra industri Yang terbaru kan Ada Batang Ada sentra industri Kendal Kendal Luar biasa Dan Indonesia bagian timur juga Ini bakal Ada banyak industri Dan rasanya ya Ini soalnya tinggal SDM Bagaimana kemudian Sumber daya manusianya Indonesia Ini harus di leverage Sampai kondisi setinggi-tingginya Sehebat-hebatnya Sebaik-baiknya Sehingga yang sudah dibangun Ini gak dinikmati oleh asing Betul Karena kalau kita gak siap Ada orang lain yang siap Dan itu mah hukum alam Makanya jiwa petarung terus dibentuk Jiwa petarung Benar-benar Kang Adil Apa Ajaran ibu yang paling membekas Di Kang Adil Nah Membekas itu Salah satunya tentang berbahagia Jadi Ibu itu udah kedokin Ustadz juga Karena sering Kena Iya karena Ustadz kan sering dicaw Kalau pagi gitu kan Kalau ibu kan pagi itu udah bangun Ya paling ibaratnya TV, radio Kalau setelah itu kan Ustadz itu maksud Tuh sedekah-sedekah Ya itu yang jadi dia mengajarkan ke saya Jadi Apapun lah Coba berbagi Dan di saat Kita tidak punya pun Punnyiatan berbagi Allah buka jalan Misalnya gini Baru niat Baru niat pun Di saat kita gak punya orang Ah mau niatin Contohnya kan saya punya program Umroh guru Temen Udah aneh jalanin gitu kan Niatan aja Ah ini mau jalanin umroh guru gitu kan Emang kan waktu itu Belum ada uang Jadi pas niat udah jatuh bayar Ada aja rezekinya Padahal sebelumnya Pas ngucap gak ada ya Ya ada Pokoknya niatan aja gitu kan Jadi Cilalga sesuatu itu harus dijalankan Cuman ada satu pembelajaran lagi Di saat pandemi ini kan memang terasa Kompetisi Opportunity makin berkurang kan Ya Ini ikut tender nih Di salah satu perusahaan asing Ini niatin sedekah Untuk menang tender Eh kalah Jadi pembelajarannya Kalau sedekah ya sedekah aja Nah ini Gak usah ternyata apa-apa ya gitu Salah Kok salah Saya gak setuju Enggak gue beda Enggak Ini pembelajaran Belum liat kan Karena sumber berantem sama saya Enggak kok Ini masalah Bukan hal yang prinsip Betul Tetap dinikmata sedekah Penjelasan nantari Berikut ini Nikmata sedekah Insyaallah Insyaallah Terima kasih už Terima kasih.